Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anda semuanya? Semoga kita dalam keadaan yang baik-baik saja Alur cerita film kali ini yaitu film sedih dari Turki Yang berjudul In Good Hand tahun 2022 Film ini menceritakan tentang seorang ibu yang mengincar seorang pria Untuk dijadikan ayah tiri anaknya karena si ibu akan meninggal tak lama lagi Namun si ibu menyimpan sebuah rahasia besar dari pria tersebut serta anaknya Apakah rahasia yang disimpannya? Dan apakah si ibu berhasil menemukan ayah yang tepat untuk anaknya? Yuk kita terus ke ringkasannya Kisah dimulai dengan seorang wanita yang pandai dalam melukis bernama Melissa Melissa merupakan seorang single mom yang telah didianoksis terkena penyakit mematikan Yang mengakibatkan hidup Melissa hanya tinggal 5 bulan Namun Melissa malah ketawa karena biasanya dokter akan mengatakan hidup pasiennya Hanya tinggal 3 bulan Tetapi dokter Melissa malah mengatakan hidup Melissa tinggal 5 bulan Dan Melissa terlihat tidak terlalu memikirkan hal tersebut Dia hanya memikirkan bagaimana kelangsungan hidup putra kesayangannya Inilah putra Melissa bernama Chan Chan ialah anak berusia 5 tahun yang begitu menyayangi ibunya Meskipun tanpa seorang ayah, Chan ialah anak yang sangat penurut Lalu mereka berdua ini mempunyai kebiasaan suka membeli tisu toilet Jika mereka akan pulang ke rumah Sehingga tisu tersebut memenuhi ruang penyimpanan mereka Pada sore harinya, Chan kembali melihat foto ayah dan ibunya ketika ayahnya masih hidup Dari beberapa foto, Chan sangat menyukai foto ini Karena foto tersebut satu-satunya foto yang terdapat foto kedua ibu ayahnya Di sini belum diketahui penyebab kematian ayahnya Chan Setelah menidurkan anaknya Melissa yang satu kamar dengan Chan melihat lukisan Chan yang berada di sekeliling dinding Dan hal tersebut membuat Melissa merasa sedih Lalu terlihat sebuah puzzle yang satu kepingannya telah hilang Pada keesokan harinya, wanita bernama Fatos ini merupakan teman satu kerjanya Melissa di sebuah kafe Fatos yang sedang mengetahui ceritanya Melissa mengatakan bahwa dia akan bersedia menjaga Chan Namun Melissa yang tahu kebiasaan Fatos yang suka kelayapan tentunya menolak dengan sopan Lalu Fatos meminta Melissa membuka hatinya untuk pria lain agar pria tersebut bisa menjaga dan merawat Chan Fatos akan mendaftarkan Melissa di sebuah situs kencan Namun Melissa tidak mau karena hal tersebut akan membuat Chan cemburu Lalu tiba-tiba ada seorang customer memanggil Melissa dengan sebutan sayang untuk memesan makanan Melissa yang profesional pun terpaksa menahan emosinya Tak hanya Melissa, Chan terlihat marah kepada customer tersebut Pada malam harinya, Melissa iseng menanyakan kepada Chan apakah dia boleh menikah lagi Karena jika terjadi apa-apa, ayat diri Chan bisa merawat Chan Mendengar itu Chan pun menjawab ibunya tidak perlu menikah lagi karena ibu tidak apa-apa Chan mengira disebabkan dia nakal ibunya ingin pergi meninggalkannya Tentunya Melissa menjawab Chan bukanlah anak nakal dan dia tidak akan menikah lagi Pada kesokan paginya, Melissa dan Chan mampir ke sebuah cafe untuk membeli kopi serta cupcake untuk Chan Dan kebetulan cupcake tersebut hanya tinggal satu Di sana terlihat seorang pria sedang mengantri di belakang mereka Ketika Melissa memberikan uangnya, Mbak Kasir menanyakan apakah Melissa mempunyai uang kecil Karena tidak mempunyainya, Melissa pun meminta Chan memberikan uang koinnya kepada Mbak Kasir Serta meminta Chan untuk menghitungnya Namun aksi mereka berdua membuat pria di belakangnya kesal karena dia harus menunggu Chan selesai menghitung Sadar membuat pria tersebut kesal menunggunya, Chan malah memperlambat hitungannya Tentunya pria tersebut kesal lalu membantu Chan menghitung koin tersebut Untuk membalaskan perbuatan Chan, pria itu pun membeli cupcake yang sangat diinginkan Chan tadi Sebelum berangkat kerja, Melissa yang sedang membeli sebungkus rokok Tidak sengaja melihat beberapa majalah yang memperlihatkan berita tentang pria tadi yang dia temui Pria tersebut bernama Firat, sang penakluk sepeda Ketika di tempat kerja, Fatos diam-diam membuat akun situs Ken Chan untuk Melissa Melihat itu membuat Melissa marah karena dia tidak mau Ken Chan dengan sesiapapun Di waktu yang sama, lagi-lagi customer iseng kemarin kembali memanggil Melissa dengan sebutan sayang Karena melahan emosinya kepada customer tersebut Membuat Melissa terpaksa menenangkan dirinya sehingga pada malam harinya Melissa berhalusinasi memegang sekeping puzzle Serta melihat beberapa puzzle melayang di atas anaknya Dan lebih anehnya lagi, Melissa melihat Firat Pada keesokan harinya, Melissa meminta maaf kepada Fatos atas penolakannya berken Chan dengan pria di situs Ken Chan Lalu Melissa mengatakan dia sadar bahwa dia harus membuka hatinya Untuk pria lain terlebih lagi hidup Melissa hanya tinggal beberapa bulan Mendengar itu, Fatos langsung menunjukkan beberapa foto pria yang ingin Ken Chan dengan Melisa Namun Melisa menolak karena dia telah menetapkan pria yang ingin dia Ken Chan Pria itu ialah Firat sang penakluk sepeda Mendengar itu, Fatos merasa itu mustahil Fatos mengatakan Firat ialah pria yang tidak baik untuk Chan Karena Firat terkenal selalu gonta ganti pacar Bahkan Fatos yakin Chan akan menghajar Firat Namun anehnya, Melissa menjawab bahwa Chan dan Firat sudah menjadi akrab Singkat cerita, malam hari pun tiba Melissa benar-benar akan mencoba mengencani Firat Sebelum pergi, Chan memberikan sapu tangan kesayangannya kepada ibunya Yang mana sapu tangan tersebut dia beri nama Muno Meskipun Chan tahu dia tidak bisa tidur tanpa Muno Chan lebih merasa nyaman jika Muno bersama ibunya Kemudian Melisa mengunjungi sebuah klub Sebelum itu, Melissa sudah mengetahui bahwa klub tersebut milik Firat Dan mengetahui Firat selalu berada setiap malam di klub tersebut Namun ketika melihat Firat, Melissa kembali gelisah dan berusaha menenangkan dirinya Dengan membayangkan dia berada di tepi pantai Inilah cara Melissa mengawal penyakitnya Setelah menenangkan dirinya, Melissa memesan minuman Lalu tanpa sadar Firat berada di sebelahnya Karena mereka pernah bertemu, Firat dengan tidak sopannya menanyakan Apakah monster kecil Melissa sudah bisa menghitung? Mendengar itu tentunya Melissa merasa jengkel dengan pertanyaan Firat Lalu mengatakan kata kasar kepada Firat Bukannya merasa bersalah, Firat malah menentang Melissa untuk minum Tidak sanggup lagi minum, Melissa meminta menghentikannya karena dia akan segera pulang Namun Firat kembali membuat Melissa kesal dengan menanyakan Apakah suami Melissa marah? Jika Melissa sudah menikah, seharusnya Melissa memakai sebuah cincin Karena Melissa tahu taktik seorang pria mesum Melissa mengatakan detil umpan yang akan dilakukan kebanyakan pria terutamanya Firat Melissa mengatakan bahwa dia tahu sebentar lagi Firat akan menanyakan pernikahannya Jika tidak, Firat pasti akan memintanya minum lagi Jika sudah mabuk, Firat akan mengajaknya berdansa sebentar Lalu mengajaknya minum kopi di rumahnya tak jauh dari sana Namun setibanya di rumah, kopi tersebut tidak ada Maka itu Firat akan mengajaknya bercinta Kesokan paginya mereka pun berpisah seolah-olah tidak terjadi apa-apa Itulah penjelasan dari Melissa Mendengar itu, Firat tersenyum dan mematahkan apa yang dikatakan oleh Melissa Firat menjawab, pertama rumahnya jauh dari klub Kedua, umpan kopi tidak akan membuat Melissa percaya Karena Melissa bukanlah wanita bodoh Ketiga, Melissa terlalu meremehkan performanya Padahal dia hanya ingin menteraktir Melissa minum Karena sikapnya tempoh hari di kafe Lalu Melissa bukanlah tipe wanitanya Karena Melissa wanita yang gampang ditebak Dan Melissa wanita yang tidak menarik baginya Mendengar itu, Melissa pun terdiam Awalnya Firat mengira Melissa akan pergi Namun Firat salah setelah melihat Melissa dengan beraninya menyanyikan sebuah lagu Sambil mengacungkan jari kepada Firat Firat tidak menyerah Sehinggalah mereka berdua makan bersama Dan kembali minum bir di tepi danau Lalu Firat meminta Melissa menceritakan tentang dirinya Namun Melissa enggan karena Firat akan menangis Jika dia menceritakan tentang dirinya Dengan sepontak, Firat mengatakan Mengapa? Apakah Melissa sedang sekarat? Mendengar itu Melissa terdiam sejenak Namun Firat mengira itu hanyalah sebuah candaan Lalu Firat menanyakan tentang kain yang dikenakan oleh Melissa di pergelangannya Melissa menjawab Bahwa itu ialah munum-munum kesayangannya Chan Jika tidak ada munum-munum Makan Chan tidak bisa tidur Mendengar itu Firat tidak menyangka bahwa Chan mempunyai sisi yang imut Lalu Firat menceritakan dirinya yang dulu seorang pemabuk keras Sehingga warisan perusahaan Mendiang ayahnya hampir bangkrut Namun sekarang hidupnya lebih baik daripada sebelumnya Setelah selesai bercerita dan akan pulang Melissa tidak sadar telah kehilangan munum-munumnya Chan Dengan panik Melissa mencarinya di sekitar mereka Mulai kepanikan Melissa Firat pun berusaha mencarinya Lalu melihat sapu tangan tersebut berada di danau Beberapa hari kemudian pada malam harinya Melissa mendapat panggilan dari Firat Yang mengajak Melissa dan Chan makan malam bersama Setelah menerima ajakan tersebut Melissa meminta kepada Chan agar mau menjadi anak manis besok malam Namun Setelah mengetahui teman ibunya ialah pria jahil pada waktu itu Dengan muka beteknya Chan mengajak ibunya pulang Lalu Melissa menjawab bahwa Abang Firat ingin meminta maaf atas kejadian pada waktu itu Namun Chan menjawab dia tidak mempunyai abang Melissa pun menukar sebutan abang Firat menjadi paman Firat Namun lagi-lagi Chan menjawab bahwa dia tidak mempunyai paman Melihat ibunya tidak menuruti apa katanya Chan mulai merencanakan sesuatu sambil melihat ke arah Fire Sprinkler dan Ketika Melissa memarahi anaknya Tiba-tiba Firat menelpon dan ingin berbicara dengan Chan Entah apa yang dikatakan oleh Firat Chan terlihat tersenyum bahagia Karena khawatir anaknya berbuat aneh-aneh Melissa meminta Fatos menemani dia Mengikuti Chan dan Firat Namun setengah perjalanan Tiba-tiba Chan meminta Firat memberhentikan mobilnya Lalu dia mengatakan apa yang diinginkan Firat Agar mau menjauhi ibunya Serta Chan mengatakan bahwa Dia tidak akan terpedaya dengan apa yang dilakukan oleh Firat Dan cemelarang Firat berteman dengan ibunya Mendengar itu Firat pun menjawab Apakah salah jika dia hanya ingin berteman Dan apakah Chan tidak mempunyai teman Sehingga Chan tidak mengerti apa itu teman Mendengar itu Chan hanya terdiam Karena Chan memang tidak mempunyai teman Setibanya di sana Chan bertanya Mengapa mereka berada di sini Firat menjawab Dia ingin mencarikan anjing untuk menemani Chan Namun Chan salah faham Karena dia mengira Firat menyamakan ibunya dengan anjing Awalnya Chan tidak mau masuk Namun setelah melihat seorang gadis seumuran dengannya Tiba-tiba Chan langsung masuk Setelah menemukan mereka Melisa bertanya Apakah Firat mengajak Chan ke kandang anjing Agar Chan mengerti apa makna pertemanan Lalu Firat menjawab Apa yang dikatakan oleh Melisa itu benar Karena dia hanya ingin Chan mengerti tentang pertemanan dia dan Melisa Dia melakukan semua ini karena dia sangat menyukai Melisa dan keunikan Chan Namun yang utamanya dia mencintai Melisa Belum sempat Melisa menjawab Tiba-tiba Chan datang Lalu meminta Sirin ikut dengan mereka Mengira Sirin itu anjing yang ingin dipelihara Chan Melisa menjawab Tidak boleh Karena rumah mereka kecil Dengan merengek Chan meminta Firat agar membujuk ibunya Pada akhirnya Firat mengizinkan Sirin tinggal bersamanya Asalkan Chan mau merawat Sirin Dan Chan pun bersetuju Akan tetapi Ya Sirin yang dimaksud bukanlah anjing Melainkan gadis yang ditemui oleh Chan Karena Sirin yang dimaksud bukanlah anjing itu Car menukarkan nama anjing tersebut menjadi Firat Pada keesokan harinya di kafe Ketika Melisa mengantarkan susu ke mejanya Chan Lagi-lagi customer iseng tersebut memanggil Melisa dengan sebutan sayang Namun muncullah Firat yang langsung menegur Serta meminta customer itu untuk meminta maaf kepada Melisa dan Chan Akhirnya Chan merasa puas karena amarahnya selama ini sudah terbalaskan Kemudian entah apa maksud Chan Tiba-tiba Chan dengan sengajanya melemparkan batu ke kaca sebuah toko Alhasil Firat membawa Chan untuk kabur dari sana Setelah berhasil kabur Firat menanyakan apa motifnya Chan melakukan hal nakal tadi Chan pun menjawab dia ingin menguji apakah Firat bisa melindunginya dan ibunya Dan ternyata hasilnya Firat bisa melindungi mereka berdua Beberapa hari kemudian mereka bertiga pun berkumpul di rumah Firat dan tidak lupa membeli tisu toilet Karena penasaran dengan kebiasaan Melisa suka membeli tisu toilet Firat pun menanyakan apakah ada makna tentang tisu tersebut Dengan raut wajah yang sedih Melisa menjawab bahwa ketika ayah Chan masih hidup Ayah Chan pergi membeli tisu toilet Namun dia tidak pernah kembali lagi Itulah mengapa mereka membeli tisu toilet karena Chan takut hal itu terjadi pada ibunya Pada saat bekerja Melisa pergi ke toilet karena merasa tidak tenang Namun saat mulai tenang tiba-tiba Melisa mendapati ada darah keluar dari mulutnya Merasa umurnya tidak lama Melisa langsung menemui Firat untuk menyatakan bahwa dia menerima cinta Firat Ketika di toko es krim Melisa meminta anaknya memberikan es krim kepada Fatos Namun anehnya Chan melihat ayahnya sedang berada di sana bersama kedua anaknya Tapi anehnya ayahnya sama sekali tidak mengenali Chan Di rumah sakit terlihat dokter memberitahukan tentang penyakit yang didiritis Di rumah sakit terlihat dokter memberitahukan tentang penyakit yang didiritis Melisa dan apa yang dikatakan Melisa pada waktu itu memang benar bahwa umur Melisa hanya tinggal 5 bulan lagi Setelah Melisa sadar Firat mengatakan bahwa dia sangat kecewa dengan Melisa Melisa membuat jatuh cinta karena agar ada yang merawat Chan setelah Melisa pergi meninggalkannya Melalu Firat mengatakan Melisa ibu yang sangat tega karena telah membohongi anaknya Karena ayah yang Chan kira ternyata bukanlah ayahnya Chan Mendengar itu Melisa mengakui semuanya bahwa dia ialah ibu yang buruk Namun cintanya sangatlah tulus kepada Chan dan Firat Kemudian Melisa menemui Chan untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi Melisa mengatakan bahwa ayah tersebut bukanlah ayahnya Chan Namun dengan marahnya Chan tidak percaya dan mengatakan ibunya telah berbohong dan sakit Setelah berhasil membujuk Chan Melisa pun pergi menemui Firat Lalu Melisa pun menceritakan tentang seorang mahasiswi yang bercita-cita ingin menjadi pelukis Namun semuanya berubah ketika dia bertemu dengan seorang pria Film pun kembali ke masa lalunya Melisa Ternyata mahasiswi yang dimaksud ialah dirinya sendiri Pada ketika itu Melisa mengunjungi klub yang sama saat dia bertemu dengan Firat pada waktu itu Di sana Melisa telah jatuh cinta kepada Firat Dan dia tahu bahwa Firat akan jatuh cinta kepadanya jika Firat melihatnya Ternyata perkiraan Melisa benar Firat dengan senang hati menerima ajakan Melisa untuk berdansa Tak hanya itu kemesra mereka sampailah di rumahnya Melisa Awalnya Melisa menawarkan secangkir kopi Namun Firat malah meminta Melisa untuk bercinta dengannya Namun pada keesokan paginya Firat meminta izin untuk pergi membeli tisu toilet Dan berjanji akan kembali secepatnya Agar Melisa percaya Firat membawa sekeping puzzle milik Melisa Dan akan berjanji meletakkannya kembali nanti Akhirnya Melisa percaya dan menunggu dengan begitu bahagia di depan pintu Namun tunggu-punya tunggu Firat tak pernah kembali sehingga Melisa hamil Setelah menceritakan semuanya disini jelas bahwa Firat ialah ayah kandungnya Chan Dan ternyata ayah Chan yang pergi membeli tisu toilet tersebut ialah Firat Ketika hamil Chan Melisa sudah pernah beberapa kali mendantangi kantornya Firat Namun tetap saja Firat tidak pernah berada di sana Mulai dari itulah Melisa tidak pernah mencari Firat lagi Bahkan dia memutuskan tidak akan pernah bergantung kepada orang lain Termasuklah ayahnya yang telah mengusirnya karena dia hamil Namun takdir berkata lain dia kembali dipertemukan dengan Firat Di saat dia benar-benar membutuhkan orang untuk merawat Chan Beberapa hari kemudian penyakit Melisa semakin parah Karena tidak ingin anaknya melihat kesakitannya Melisa menitipkan Chan kepada Fatos Lalu memberikan buku panduan merawat Chan Di sisi lain Firat frustasi dengan apa yang terjadi Setelah beberapa hari tidak bertemu dengan Melisa dan Chan Chan pun menanyakan apakah Firat marah kepada mereka Betulnya Firat menjawab bahwa dalam beberapa hari lalu dia sedikit sibuk Tingkat cerita Melisa dikagetkan dengan bunyi kegaduhan di luar Ternyata Firat dan Chan sedang menyediakan sarapan untuk mereka bertiga Pada malam harinya Firat mengembalikan kepingan puzzle milik Melisa yang pernah dia bawa Dia berkata dia akan selalu berada di sisi Melisa dan sangat mencintai Melisa Dengan sedih Melisa menjawab Firat selalu datang pada waktu yang tidak tepat Kemudian Melisa mendatangi kamarnya Chan Lalu mencium tangannya Chan dengan begitu penuh kasih sayang Melisa dan Chan bermain permainan lawan kata Pada kesokan paginya Firat melihat kepingan puzzle yang hilang sudah kembali ke asalnya Di saat itu juga Melisa telah pergi meninggalkan mereka berdua Namun tidak diceritakan bagaimana Melisa pergi Ketika di tepi pantai Chan mengatakan hatinya begitu sakit namun tidak dapat menggambarkan perasaannya Lalu dia menanyakan apakah dia dan Firat akan menjadi teman serumah Karena dia mempunyai aturan Jika Firat ingin tahu maka Firat harus meminta buku panduan Chan kepada Fatos Film pun habis Melisa yang berniat mencari pengganti dirinya Kembali ditadirkan bertemu dengan ayah kandungnya Chan Meskipun butuh waktu yang cukup lama Dan Firat sama sekali tidak menyangka bahwa dia telah memiliki seorang anak Dalam film ini tidak dijelaskan penyakit apa yang diberita oleh Melisa Dan bagaimana akhir hidup Melisa Saya ucapkan terima kasih sudah menonton hingga akhir Jangan lupa tekan tombol like, subscribe dan nyalakan loncengnya Agar tidak ketinggalan video dari cerita Hana Bye Terima kasih telah menonton